Kata-ata Halilintar, subscribe itu gratis Jadi kalian jangan beli-beli dong Subscribe juga Halo gengs, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Ini adalah segmen terbaru di youtube channel aku Jadi Aku akan buat segmen Yaitu tentang haul Soalnya aku gak mau terlalu sering Bermain dengan make up Karena wajah aku itu termasuk Kulit yang sensitif Jadi kalau kena make up Lama itu akan Gampang keluar peruntusan Jerawat Jadi aku akan seling-selingin sama video yang lain Mungkin juga ntar aku akan Buat video tentang mukbang Terus entah jalan-jalan Traveling Jadi yang nonton juga gak bosan Terus yang cowok-cowok juga bisa nonton Karena gak cuma make up aja Nah di video kali ini Aku akan buat mangga dua haul Jadi di bulan Desember kemarin Aku sempet pergi ke Jakarta Untuk liburan Terus aku kalau ke Jakarta pasti gak lupa Untuk mampir ke mangga dua Itu pasti dan harus banget Bahkan aku bisa dalam dua hari Ke mangga dua dari pagi sampai sore Dari pagi belum buka itu mangga dua Karena aku kalau ke mangga dua ikut sama saudara aku Aku di drop di mangga dua Dan itu di drop sebelum mangga duanya buka Dan aku pulang sampai bener-bener mangga duanya itu mau tutup Itu yang dinamakan wanita Jadi nanti aku akan kasih tunjuk ke kalian barang-barang apa aja yang aku beli di mangga dua Terus tips and tricksnya kalau belanja di mangga dua itu seperti apa Terus nanti aku juga akan coba satu-satu bajunya Kalian jangan berpikir kalau aku pamer ya Kalau belanja di mangga dua itu apa yang mau dipamerin Harga aja murah-murah siay Menurut aku baju yang mahal itu sebetulnya tidak terlalu perlu Penting nyaman aja dipakai Bener gak sih? Kalau kalian nyaman dengan apa yang kalian pakai itu akan terpancar cantiknya Gak harus mahal siay Tapi hanya saja anak-anak muda sekarang Hanya menuruti gengsinya Ikutin zaman Kalau gak beli baju branded Barang branded Tas branded Ya Nah jadi disini aku punya tips bagaimana cara kalian berbelanja di mangga dua Tips yang pertama Kalian itu kalau belanja jangan terburu-buru Kalau orang Semarang bilang ojo ke susu Karena ini penting banget di mangga dua itu hampir semua jualan dagangan mereka itu sama Dari satu toko dengan toko yang lain Dan bener-bener barang yang dijual itu sama persis Nah pastinya setiap toko juga akan punya harga mereka sendiri-sendiri Misalnya di toko A dia jual harga Rp150.000 Ternyata di toko B dia jual Rp75.000 Nah maka dari itu pentingnya kalian itu kalau belanja jangan terburu-buru ya karena itu Daripada kalian nyesel kalian udah terlanjur beli Ternyata kalian jalan-jalan Eh ketemu harga yang lebih murah Nyesel kan kamu Tips kedua Di mangga dua itu rata-rata kalian bisa tawar harga barang yang kalian mau beli Nah kalau biasanya aku itu tawar harga bener-bener separuh dari harganya Misalnya dia jual harga Rp200.000 Aku tawar bener-bener Rp100.000 Memang mungkin awalnya dia bilang Maaf sih gak boleh Belum dapet kalau segitu Gak bisa sih harga modalnya aja belum nyampe Gak apa-apa kalau mereka bilang kayak gitu Oh yaudah kalian naikin lagi nih dikit Rp110.000 deh Belum bisa sih belum bisa Terus akhirnya kalian tinggalin aja tuh toko Terus kalian jalan pelan-pelan Kalau kalian denger suara Ya Ci gak apa-apa sih nih buat Cici deh Rp110.000 Mantap Dapat harga murah Syai Nah disini aku akan tunjukin barang-barang apa aja yang aku beli kemarin di mangga dua Tapi aku hanya akan memberitahukan harga yang pasti aja ke kalian Kalau harga yang bisa ditawar nih aku akan kasih range harga aja Misalnya kayak ini baju harganya di bawah Rp100.000 Atau di atas Rp100.000 Langsung aja mulai Di baju pertama aku ada ini dia Baju kelek Kenapa aku beli baju ini? Karena aku naksir sama model lehernya ini loh Lucu kan? Nanti aku cobain ya Dan tau gak harganya ini berapa? Rp50.000 aja dong Gila murah banget kan? Ini dengan Rp50.000 aku sudah bisa bergaya Ini kalau gak salah aku beli di lantai dua atau tiga Lanjut di baju kedua Taraaa Lucu Ini barangnya ada banget Pastinya ini bakalan bisa nyerep keringat karena ini katun Lucu banget Kayak ada ini Apa sih ini namanya? Lucu ya Dan ini harganya di bawah Rp200.000 Ini belinya di ITC Maga 2 lantai 5 Lanjut lagi barang ketiga Taraaa Rejo banget ini lagi ngetrend Modalnya crop gitu Ini aku beli di ITC Maga 2 lantai 5 Dan di toko ini aku beli dua baju Yang satu ini Satunya lagi Satunya lagi ini Prop juga modelnya Dua-duanya udah pernah aku pakai Yang ini buat natalan kemarin sama temen aku Terus kalau yang ini buat bikin video kemarin Makeup terfavorit 2018 Dan masing-masing ini Harganya di bawah Rp200.000 saja Nah yang kelima aku beli kaos Ini hampir seperti rajut Tapi rajutnya itu halus banget Dan ini super beper Adem banget Suka banget sama baju ini Kalau aku pakai baju ini Aku kelihatan langsing Jadi ini aku beli warna hijau botol Sama satu lagi Ini warna coklat Dan aku beli dua ini Harganya Rp250.000 saja Ini juga belinya di lantai 5 Di ITC Maga 2 Rata-rata itu aku belanja Kalau di ITC Maga 2 itu Di lantai 4 sama 5 Karena itu yang menurut aku Paling bagus-bagus Dan gak terlalu mahal juga Lanjut baju ke-8 Aku beli kemeja Jadi ini kemeja untuk aku kuliah Buat Gunta Ganti Lucu Terus juga ada sapuknya Nah ini di bawah Rp200.000 juga Lanjut baju ke-9 Aku beli batik Weee Cinta Indonesia dong Aku suka banget ini modelnya Karena Di tengah itu ada Zipper-nya Terus dia modelnya crop Lucu Ini aku beli di bawah Rp100.000 saja Ini juga tawar-menawar Lanjut yang ke... Aduh lupa aku Ya pokoknya lanjut aja Ini ada setelan celana sama baju Mungkin juga bisa buat ke kuliah ntar Lucu banget Terus setelan celananya Warnanya krem juga Unyu-unyu Kayak mau ngantor ya Ini setelan harganya di bawah Rp300.000 Tapi ini aku juga tawar-menawar Jadi aku bisa dapet lebih murah Dari di bawah Rp300.000 itu Lanjut Aku juga beli jeans Ini aku beli jeans High waist gitu Jadi di atas perut Udah aku pake Kalau aku pake celana high waist Atasannya aku masukin ke dalam celana Ini yang aku beli Seharga Rp135.000 aja Ini harga pas Murah banget kan Jeans Rp135.000 Coba kalau kalian beli celana di pull and bear Pasti harganya Rp400.000-Rp500.000 ke atas Dan bandnya juga enak Gak kalah sama yang Harga Rp500.000 ke atas ya Lanjut Yang terakhir Ini ada dress Tuh Lucu sekali Dan ini aku suka banget sama motifnya Kalian tau gak Kalau di mall beli buah Itu ada pakaiannya Oke geng Jadi segini dulu video dari aku Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa kalian boleh klik like Dan klik subscribe Klik Klik sekarang Kata-ata Halilintar Subscribe itu gratis Jadi kalian jangan beli-beli dong Subscribe juga Terima kasih